kemudian barokahnya ilmu kalau kita sudah senang sujud saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mu'min sujud kata setan itu gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi saya ingin agama seperti zaman Muhammad izul mu'min kiyamuhu billel atau syaraful mu'min kiyamuhu billel wa izuhu istihna'uhu aninas dan itu yang terkoskan tentang mereka tidak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik aset terbaik sehingga dengan rapro khasut akura wali kota akura kei gede akura mubalek populer karena sudah punya nikmat singkairan minat dunia wama fiya tetes mengke Menteri Keuangan dikepena Menteri Waduh Soho Mahasanas dikepena mereka buat yang dituntut macam-macam orang asyik dengan tahajud dengan sujud tapi kalau masyarakat kita tidak asyik dengan tahajud tidak asyik dengan sujud itu penggawa ini demon untuk pemerintah tetes solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik pemimpin itu baik tapi rakyat juga baik Kulonate Matur Tengki Hasib Petrani pun bahwa kebaikan konsensus itu dimulai dari kita misalnya barokanya orang Indonesia itu sholat itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya enggak mau hanya karena yang kaya-kaya ini tidak sholat padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai padahal miskin sekali jadi rakyat itu pun heroik kesipun demi cari mantu yang sholat itu direwangi dimantu marat santri mergo sholat sing lamar suge button sholat nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu mereka enggak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat apapun baiknya sosialnya sehingga tolok ukur kebenaran menjadi tolok ukur politik juga kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus menganggap pemimpin yang baik yang tidak sholat masyarakat kita anti-zina anti-prostitusi karena itu fahisha sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu masyarakat kita humanis menghormati hak-hak orang lain hak gurus juga tidak akan milih pemimpin yang jahat yang sadis yang macem-macem nah nilai bersama ini yang coba kita bangun Raudawe Pak Sukron bikin sakofa islamiak sehingga ini dimulai dari kita kemudian baru kanya ilmu kalau kita sudah senang sujud saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mu'min sujud kata setan itu gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi